Komando Pasukan Gerak Cepat Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Udara Mialing Poyan Milangkalana Anuka 70 Genep Ngelewatan Kegiatan Upacara di Lapang Kopaske TNI AU Lanud Sulaiman Poeselasek 11 Oktober 2020 Dinaeta Upacara Anudipimpin Kuwakil Kepala Staf Angkatan Udara T Dipitonken sajumlahing demonstrasi Kepaligilan Pasukan Kopaske Timi Miti Bela Diri Terpikasimulasi Perang Bebas Gentawanan Sili tembak jengpating jelugurna bom Mepayasan prak-perakan nyelamat gentawanan Anu dilakonan ke prajurit Komando Pasukan Gerak Cepat Kopaske Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Udara Di Lapang Kopaske TNI AU Lanud Sulaiman Kabupaten Bandung Poeselasek Anjar Kaliwat Eta aksi bitotama pikir nyalamat gentawanan temang rupa aksi Demontrasi Dina Raraga ngerah-reah milang kalaka 70 genep tahun Kopaske T Anu samemenang ngelakonan upacara dipimpin kuwakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsda TNI AU Gustaf Brugman Turta diluhan ku Forkopim da Provinsi Jawa Barat Jejar Dina Eta Kegiatan Milang Kalaka 70 genep T Nyeta ngawujudkan Kopaske TNI AU Militan Profesional Jeng Moderen Pikir nga jaga kadaulatan NKRI Salah Keangkatan Udara Anudipi Serab di Pamidangan Ana Paske ke depan memang diproyeksikan Nanti akan semakin mendapat tantangan tugas yang semakin berat Sehingga menjadi tantangan kita juga untuk melengkapi satuan ini Termasuk dari pengawatan maupun dari arut sista Jadi, TNP harus paham bahwa Kopaske TNI Bagian dari TNI Angkatan Udara yang tugas-tugas TNI Angkatan Udara Itu juga di cover oleh satuan Kopaske TNI Komando Pasukan Gerak Cepat Pangrupa Selaseji Kops Elite milik TNI Angkatan Udara Anu Prajurit Kopas Gatnateh di Kuduken Bogga Kaparigilan Anu Lewi Punjul Timimiti Bito Tama di Darat Matra Udara, Pertahanan Udara Jeng Operasi Khusus Yuan Akurniawan, Bandung TV